Intro Abang ojol ini jelas bukan abang ojol kaleng-kaleng Tentengannya Titanic loh Bikin perasaan yang ngeliatnya langsung hampir Auto nyanyiin lagunya Aril nih Buka dulu toh pengmu Buka dulu toh pengmu Oga dikatain ala cabai-cabean Posisi duduknya dibuat santui gini guys Abang ojeknya kayaknya lagi mikir-mikir nih Mimpi apa ya aneh semalem Goncengin bapak berimob gini Tengen tau deh yang dirasain abang ojolnya Pasti antara tenang campur tuk bekan juga ya Motor sih keren tapi helmnya gak kuku bang Gak dimarahin istri tuh Ntar gak bisa masak loh istrinya dirumah Gara tabung gasnya raib dipake suaminya ngojol Eda momen langka nih jemput Ultraman cuy Kostum lengkap siap bertempur Ini pasti kalo mau deket-deket lebaran haji Penumpang ojol jadi berubah Kebanyakan kambing Biasanya kalo order ojol minta dijemput Ojolnya bakal ngechat atau nelpon customer untuk nanyain Pake baju apa ya gak Biar ojolnya gampang nyariin si customer Apalagi kalo titik jemputnya di tempat ramaian Nah hari itu bang Arman kebetulan dapet order dari customer cewek Gak nyangka bakal ngalamin hal unik sesudahnya Saya punya pengalaman nih cerita Gimana ya kalo dibilang lucu ya lucu banget gitu ya Tapi saya juga agak-agak malu sebenernya nyeritainnya Jadi waktu itu tuh saya dapet orderan Kinung kan di hape saya Saya ambil tuh orderannya Mana sih warna pastel Walah pastel Warna pastel Lah mana Kagak ada warna pastel dong ini Mana sih katanya warna pastel Oh gak ada Saya cari-cari tuh cengak cenguk ya Agak ada kan saya Mana yang pake Baju warna pastel Warna coklat gitu Setau saya kan pastel itu kan Gorengan ya Yang biasa dicocok Pake apa Sambal kacang Agak ada Akhirnya saya Depan halte Saya muter lagi aja deh tuh Saya nyari lagi Masih kagak ada juga Oh kagak ada yang warna pastel Si Mbak ya dimana sih Jangan-jangan orderan fiktif nih Tapi katanya warna pastel Warna pastel tuh kan pasti coklat-coklat gitu kan Lah ini sumpah kagak ada warna coklat disini Akhirnya saya penasaran dah tuh Saya berhenti Saya telepon aja Mbaknya Halo Halo Mbak Mbak lagi dimana sih Mbak Saya di depan halte Bang Dari tadi Apa dimana Kok saya tadi dari Tika gak ada ini Nyariin di depan halte Ya ampun Bang Saya udah dari tadi di depan halte loh Bang Tungguin abang Saya pake baju pastel Bang Loh saya juga dini di depan halte Mbak Tapi kagak ada Pakai baju pastel Bang Abang dimana Coba Saya lampai tangan ya Bang Aduh yaudah ya oke oke Mbak Ya seksi tuh Lah saya kaget Pas saya dateng Ternyata warnanya bukan coklat Warnanya merah muda Merah apa Merah jamu Kalau kata saya Mbak Si abang dicariin Tari gimana Si Mbak Tadi katanya pake baju warna pastel Ini warna pastel Bang Pastel Setau saya mah pastel itu yang gorengan Yang dicocol pake sambal Itu sambal kacang Itu makanan Bang Makanan itu Baga Ya maaf saya kan tanda tau Ya udah deh ayo Udah ya udah Waduh Mbak Boya tolong kasih info yang bener Lah saya kan kaget tau ya Namanya saya mah Biasanya taunya tuh Merah jambu Merah muda Atau merah merona Bener-bener miscommunication Yang luar biasa Wah ternyata emang gak gampang ya Jadi ojol Musti belajar ngapalin warna pula Biar gak salah nyari warna baju customernya Hahaha Hahaha